Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa tim gabungan dari Kanwil Kemenkumham Jabar, Kamtip Dijenpas dan BNN Merazia Kerumah Tahanan Kelas 1 Kebun Waru di Jalan Jakarta, Bandung, Sasa Malam. Dari hasil pegeledahan pada ratusan kamar tahanan, pemirsa ditemukan puluhan telepon gegam, kipas angin, puluhan senjata tajam, penenak nasi, dan berbagai perlengkapan tambahan lain yang tidak diperbolehkan. Pertugas gabungan dari Kanwil Kemenkumham Jabar, Kamtip Dijenpas dan BNN, Sidak dan Razia ke dalam rumah tahanan Kelas 1 Kebun Waru, Kota Bandung, Sasa Malam. Pertugas gabungan ini pun langsung memeriksa dan menggeledah tiap kamar hunian para tahanan Kebun Waru. Dari hasil pegeledahan selama setidaknya 2 jam, petugas berhasil menemukan 80 lebih telepon gegam, belasan penenak nasi, speaker, kartu ATM, senjata tajam, dan berbagai barang tambahan yang tidak diperbolehkan. Razia digelar tertutup dengan melibatkan lebih dari 100 personil gabungan dari lapas wilayah Bandung Raya, Kemenkumham, dan Badan Narkotika. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Kamtip Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama memberantas kriminalitas, khususnya peredaran narkoba yang sering dikendalikan dari dalam rapas. Pemungkinan nanti kita akan akan di-register F, mungkin kita isolasi juga. Kediatan ini memang kita kerjasama dengan BNNV dan BNNK buat teman-teman. Semoga ke depannya juga kita akan lebih baik lagi sehingga lapas rutan terhadap dari peredaran. Dalam Razia kali ini tidak ditemukan barang bukti narkoba atau sejenisnya. Meski begitu, tim akan terus gencar merazia untuk membersihkan seluruh lembaga permacarakatan di Jawa Barat dari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan serta turut memberantas peredaran narkoba. Sementara itu, barang-barang hasil sitaan dari warga binaan ini akan disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara untuk dikembalikan ke pihak keluarga warga binaan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV